Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, bersama saya Ustazah Pina Di sini Ustazah akan menyampaikan materi tentang mengurutkan peristiwa dalam bacaan Perhatikan cara mengurutkan peristiwa dalam suatu bacaan Mengurutkan peristiwa dalam bacaan Urutan peristiwa biasa disebut alur atau plot Artinya, urutan peristiwa yang membentuk jalan cerita yang utuh Urutan cerita terdiri dari 6 bagian Yang pertama, pengenalan situasi cerita Yang artinya, pengenalan para tokoh serta menyusun adegan dan hubungan antar tokoh Yang kedua, pengungkapan peristiwa Artinya, peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah Yang ketiga, pemunculan konflik Artinya, mulai terjadi peningkatan perhatian Yang keempat, puncak konflik Artinya, bagian cerita yang mulai mendebarkan Yang kelima, penyelesaian masalah Artinya, konflik tersebut sudah mencapai akhir Yang keenam, akhir cerita Artinya, yang mengakhiri cerita tersebut Demikian, materi mengurutkan peristiwa dalam bacaan Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan dapat mempermudah kalian Untuk mengurutkan suatu peristiwa dalam bacaan Tetap semangat belajar Dan usaha akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!